Memasuki masa transisi pergantian atau pancar roba musim, pemisah sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung dilanda hujan deras disertai angin kencang. Bahkan di dua desa di Kecamatan Pamengpek, hujan deras turun tidak hanya disertai angin kencang, namun juga terjadi fenomena hujan es. Hujan deras melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Bandung bagian selatan. Di Kecamatan Pamengpek, hujan turun dengan disertai angin kencang. Bahkan di desa Sukasari dan desa Rancatungku, hujan deras turun tak hanya disertai angin kencang, namun juga terjadi fenomena hujan es. Fenomena hujan es yang biasa terjadi saat memasuki masa transisi pergantian musim atau pancar roba terjadi hampir selama 20 menit. Butiran es yang membentuk bulatan seperti bola berukulan kecil menghantam atap-atap rumah milik warga, hingga mengalami kerusakan cukup parah. Tercatat di Kampung Sepen saja, terdapat lima rumah warga yang mengalami kerusakan di bagian atapnya. Tak hanya merusak atap rumah warga, hujan es disertai angin kencang tersebut pun menumbangkan sejumlah pohon di beberapa lokasi yang terimbas hujan deras. Salah seorang warga yang rumahnya rusak, Edi, selamat mengaku hujan es baru kembali terjadi sejak tahun 2016 silam. Dirinya pun berharap adanya perhatian dari pemerintah terkait karena sejumlah rumah yang tertimpa hujan es mengalami kerusakan cukup berat. Angin tadi seberapa menit nih Pak? Sekitar 20 menit kan Pak, disertai angin yang besar dan es yang sebesar-besar kelerik yang mengakibatkan rumah kami terdampak terbang dan juga ada beberapa rumah tetangga kami yang kebetulan sama mengalami genteng yang terbang. Ini kerusakan berarti semuanya hampir genteng terbang ya Pak? Iya, semuanya. Fenomen hujan es biasa terjadi saat masa transisi pergantian cuaca atau pancaroba dari musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya. Pembentukan butiran es terjadi melalui kondensasi uap air lewat pendinginan di atmosfer, pada lapisan di atas level beku hingga air yang menguap dan tertahan di awan mengalami pembekuan.